Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memenuhi salah satu tugas farmakologi 2 yaitu pengujian obat anti-inflammasi. Siapkan alat yang akan digunakan. Siapkan juga hewan yang akan. Digunakan sebanyak 3 ikor. Hewan harus dipuasakan sejak kurang lebih 18 jam sebelum diuji. Timbang masing-masing marmut yang sudah. Disiapkan. Jangan lupa catat bobot tiap-tiap marmut. Ambil tablet dexamethason. Geru sampai homogen. Kemudian larutkan menggunakan akuadas. Aduk ada homogen. Sebelum percobaan, ukur volume diameter sendi kaki belakang sebelah kiri dari tiap-tiap marmut. Kemudian ukur hasil diameter sendi kaki dari tiap-tiap marmut menggunakan. Penggaris, lalu catat hasilnya. Kemudian kelompok pertama marmut diberikan suspensi obat. Dexamethason secara oral dengan dosis. 15 mg per kilogram. Kemudian kelompok kedua, marmut diberikan suspensi obat. Dexamethason secara oral dengan dosis. 20 mg per kilogram. Kemudian kelompok ketiga, marmut diberikan suspensi kosong, yaitu akuades secara oral sebagai kontrol. Setelah pemberian obat, tunggu, marmut sampai 30 menit. Lakukan pembuatan larutan karagen 1% dengan melarutkan menggunakan akuades. Kemudian aduk sampai homogen. Suntikan pada bagian telapak kaki belakang. Kiri, larutan karagen pada masing-masing. Marmut dengan volume 0,05 ml. 30 menit kemudian, volume kaki yang telah disuntikan karagen. Diukur kembali dan dicatat. Lakukan selama 3 jam dengan interval 30 menit sekali. Catat hasil akhir yang didapatkan dari waktu 3 jam tersebut.